Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial, mungkin juga enggak, bagaimana cara men-setting stick atau controller gitu ya Kalian bisa pakai stick PS4, Xbox, atau stick PC, atau stick PS2 di emulator Yuzu ya Jadi Yuzu ini adalah emulator Nintendo Switch bagi kalian yang enggak tahu gitu Dan sebenarnya untuk Yuzu ini jujur menurut saya lebih gampang dibandingkan Ryujin X gitu Kalau Ryujin X ya setiap kalian boot itu tiba-tiba controller itu di portnya itu beda-beda gitu Apakah 0, 1, 2, dan 3 gitu atau mungkin 4 Jadi itu kadang-kadang kebukanya itu acak dan ya kalian setiap buka Ryujin X-nya itu kalian harus setup Makanya kalian harus bikin profile Sedangkan di Yuzu itu lebih gampang gitu ya Dan kalian cukup ke emulation dan kalian cukup ke configure Ya seperti Citra lah ya, ini kayaknya yang saya bisa bilang Ini kayaknya yang bikinnya gitu ya, yang bikin aplikasi emulator Nintendo Switch ini kayaknya sama gitu Sama Citra atau emulator 3DS Nah setelah itu kalian cukup mengatur gitu ya Untuk jenis sticknya yang mau kalian pakai gitu Di sini saya saranin sih pro controller aja Kalau kalian pakai stick DS4 atau stick Xbox mungkin ya Karena ya biar gampang juga Tapi sebelumnya kalian harus connectin dulu ya Untuk stick kalian gitu ya sampai terbaca mungkin di Bluetoothnya Kalau kalian pakai Bluetooth atau kalau kalian pakai mode wired atau mode kabel Yang penting kebaca aja sticknya ya Dan kalau nggak kebaca atau kalian udah connectin Bluetooth tapi masih nggak bisa dipakai Kalian bisa coba tonton video saya gitu di mungkin 2 atau 3 video sebelum video yang ini gitu ya Kalian bisa cek aja ke channel saya Dan kalian cukup klik aja yang pro controller gitu Jangan yang dual joycon atau yang manapun Dan ya saya saranin sih yang pro controller aja Dan untuk yang input device-nya disini kalian cukup masukin aja gitu ya Untuk yang controller mana yang ada di PC atau laptop kalian Untuk saya disini ada X input controller gitu ya Seharusnya kalau kalian pakai DS4 ya Atau mungkin pakai Logitech F310 atau 510 ya Kalau nggak salah namanya Itu harusnya bakal ada tulisan X input ya Dan pastiin aja kalau kalian pakai stick Logitech Yang baik itu yang 310 atau yang 510 Kalian pastiin inputnya tuh di X gitu ya Itu bukan di D jadi harus di X bukan di direct gitu Dan kalian disini bisa langsung memasukkan untuk inputannya gitu ya Left stick, left stick ini kayaknya apa ya Analog ya kayaknya Analog Oh ya aksi 1 ya Aksi 1 ini adalah aksi 0 gitu ya Dan untuk L nya, L nya adalah ini ZL dan minus Ya kan minus plus Disini kita masukin capture Capture kayaknya nggak saya pakai deh Untuk emulator Nintendo Switch ini Untuk down Apa nih down Oh iya ini masih termasuk left stick ya Nah ini yang saya masuk di pad ya Nah Ini masih sama ya untuk left stick Jadi disini ada di pad gitu Disini kita akan klik aja yang up Yang left, yang right, dan yang down Untuk face buttonnya atau yang X nya X itu segitiga, Y itu adalah kotak Dan A itu adalah bulat B itu adalah X R Button 5 ZR adalah R2 Dan untuk right stick nya untuk ini ya Mungkin ya untuk kamera ya Ini atas gitu kan Dan yang left nya adalah left Atau yang kanan sama aja sih Nggak ngaruh sih ya Dan untuk di press nya adalah Yang R ya Tombol R Dan yang ini adalah R3 nya adalah 8 Ya kan Dan setelah itu kalian bisa langsung Klik yang oke Kalian kalau misalnya Udah nonton juga video yang sebelumnya Yang Ryujin X Mungkin kalian Udah dapet gambaran gitu Kalau kalian mau nge-save gitu Tapi disini nggak tau kenapa Mungkin karena glitch Atau ada bug gitu ya Tapi mungkin Ada salah-salah juga gitu Apakah karena ada tombol yang belum diisi ya Mungkin ya Cuman saya juga nggak tau Dan Ya Intinya sih Untuk yang Yuzu ini Menurut saya lebih aman sih Walaupun kalian nggak bikin profile Kayak yang Ryujin X Kalau yang di Ryujin X Saya saranin kalian pakai profile Untuk yang Yuzu Ini nggak mereset sih Yang saya udah coba gitu Saya udah coba 3 kali buka gitu Atau mungkin lebih juga Saya nggak tau juga Karena saya nggak ngitung juga Itu nggak ada masalah gitu Sama kontrolernya Kalau di Ryujin X Kalian harus setting lagi Dan untuk Yuzu itu nggak ada Mungkin Karena sama kayak Citra Saya juga Citra Nggak pernah di setting lagi gitu Jadi setelah saya atur Yaudah Setelah kalian klik OK gitu Udah Kalian nggak harus Atur-atur lagi Mungkin kalau kalian mau pakai profile Silahkan aja Dan Ya Yuzu Saya rasa sih Nggak harus pakai profile Walaupun memang Pakai profile ini Jauh lebih mudah Mungkin kalau suatu saat Tiba-tiba ngereset gitu Untuk kontrolernya Tapi Citra dan Yuzu Nggak ada sih Kalau saya gitu Walaupun Nggak dibikin profile Ya tetap aja kesimpan Untuk button mappingnya Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Semoga membantu kalian Yang mau men-setting gitu Untuk aplikasi Yuzu nya Dan kalau kalian misalnya Tidak melihat X input controller Padahal kalian udah Colokan DS4 kalian Atau mungkin udah Konekkan DS4 kalian Ke PC atau ke laptop Kalian bisa coba Nonton video Saya gitu Yang sebelumnya Mungkin kan Nanti bakal ada Di channel ini Atau deskripsi Atau Mungkin kalau saya Nggak males Akan ada di deskripsi Atau mungkin Akan ada di ending video ini Cuman kalau saya males Ya nggak akan ada Kalian harus cari sendiri Ke channel saya Dan jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan next watching Bye-bye Sampai jumpa